Kereta cepat bus menjadi alternatif transportasi pemudik dari Jakarta menuju Bandung. Melihat antusias ini, KCIC menambah jadwal perjalanan selama momen Idul Fitri dari 40 perjalanan menjadi 52 perjalanan. Kereta cepat Jakarta Bandung KCIC WUS menambah jadwal perjalanan selama momen Idul Fitri 1445 Hijriah. Di momen mudik lebaran perdana bagi KCIC, WUS sudah menyiapkan pelayanan terbaik termasuk peningkatan fasilitas di stasiun KCJB WUS pada larang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagai antisipasi membludaknya penumpang saat mudik, KCJB menambah jumlah perjalanan WUS sejak 3 hingga 18 April 2024. Yang awalnya perjalanan hanya 40 kali per hari menjadi 52 kali perjalanan dalam sehari dengan bertambahnya jadwal perjalanan waktu antara kereta cepat WUS di jam sibuk mencapai hingga 25 menit baik dari arah Jakarta, Bandung maupun sebaliknya. Gate ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Angkutan lebaran pertama KCIC, di mana KCIC sendiri kan baru diruncurkan di Oktober 2024. Jadi ini memang merupakan salah satu momen penting bagi KCIC, di mana pelayanan kita akan siapkan sebaik mungkin. Nah, untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang di masa angkutan lebaran ini, KCIC akan mengoperasikan sebanyak 40 perjalanan WUS reguler dan ditambah dengan 12 perjalanan WUS tambahan. Nah, jadi sekitar ada peningkatan sebanyak 30% dari jadwal regulernya. Sehingga total KCIC akan menjalankan sebanyak 52 perjalanan. Perjalanan dari stasiun Halim menuju stasiun Padelarang jarak sekitar 130 km hanya ditempuh sekitar 32 menit saja dengan rata-rata kecepatan 350 km per jam menggunakan kereta cepat WUS. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, Ainews melaporkan. Dari Bandung Barat, Yuwono, Ainews melaporkan.